Setiap orang yang lewat jalan situ, Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikitpun. Hadisnya sahih. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Dahulu saya adalah orang yang rajin belajar seins, tapi seketika saya kenal dakwah hingga akhirnya saya kuliah sambil nyandri. Tetapi sekarang saya malah kurang tertarik untuk belajar giat di seins, kecuali bila mau ujian. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz, agar saya bisa dekat dengan Allah, tapi saya juga kembali semangat belajar seins, tanpa bercintai dunia. Ya tinggal semangat. Eh semangat. Lawan dari pesimis, optimis. Lawan dari malas, rajin. Lawan dari kurang semangat, semangat. Jadi begini, jangan memisah-misahkan keutamaan itu. Allah berikan keutamaan. Ilmu itu ada yang pokok sifatnya, ada yang pokok, ada yang sifatnya umum sebagai pelengkap. Ya. Yang pokok itu yang semua orang mesti menguasai. Semua. Misal. Akidah. Semua mesti paham. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan. La'nya nafi. Nafi itu menafikan semua. Illahnya isbat, menetapkan satu. Jadi kalau sudah syahadat, sudah jangan terpikir yang lain lagi. Cuma Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Mesti paham. Tapi kita menghormati yang lain. La' ikrah hafiddin, gak boleh paksa orang masuk Islam. La' kum dinukum waliyadin, tukwa agamamu dan tukwa agamaku. La' jangan celah orang-orang lain yang beda keyakinan. Dakwahi boleh, silahkan. Kita hormati. Tapi tetap kita punya keyakinan. Tuhan kita Allah yang benar. Yang lain bukan. Jangan campur adukan agama. Toleransi itu tidak harus memasuki tempat agama lain. Tidak harus ikut-ikutan ibadah agama lain. Tolerasi itu hormati. Jangan ganggu orang lain ketika sedang ibadah. Kalau bertanya, jawab. Jawab, da'wahi, silahkan. Tapi jangan ganggu, jangan celah. Selesai, indah kan? Fair kan? Objektif kan? Dimana salahnya? Gak ada. Ilmu tentang sholat, belajar. Itu yang pokok. Kalau gak tahu ilmunya, gak tahu caranya bagaimana sholat dengan benar. Ini kan banyak sindiran di Quran. Kata Al-Quran, halus sekali. Ada orang sholat, pengen khusyuh, tapi gak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana Anda bisa khusyuh, teman-teman? Kalau Anda gak paham yang dibaca dalam sholat, mustahil bisa khusyuh. Makanya ilmu tentang sholat disebut fikih. Fikih itu paham. Kalau belajar tentang ilmu agama, mesti sampai paham. Paham. Supaya dengan pemahaman itu melahirkan kehusyuhan saat dipraktekan. Itu yang umum, yang pokok. Yang pokok-pokok mencakup untuk semua. Mau ustad, mau kiai, mau profesor, mau doktor, mau dosen, mau pejabat, mau diplomat, mau birokrat, semua. Mau pebisnis, semua. Mesti paham itu. Tapi nanti ada ilmu-ilmu terapan yang dibawa sebagai fashion kehidupan. Fashionnya apa? Dan itu kemudian diniatkan sebagai amal soleh. Maka dibuka oleh awal jalurnya. Ada ilmu yang mengeluarkan untuk agama disebut ulum syariah. Atau ulum din. Apa diantara ilmunya? Ada tafsir untuk memahamkan Quran. Ada ilmu hadith untuk memahamkan hadith. Ada ilmu fiqih untuk menemukan produk hukum. Ada temuannya. Silahkan, kalau ingin ambil ilmu syariah, silahkan. Ada yang kedua. Ya al-ulumu al-amiyah. Ilmu umum. Ilmu umum itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disampaikan kepada kita untuk belajar. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan nilai syariah supaya dibuktikan lewat ilmu umum. Harus dibangun dunia ini. Silahkan bangun. Bangun masjid. Yang bagus. Bangun mushalat. Bangun rumah untuk berdikir. Kalau enggak ada yang masuk jurusan arsitektur, jurusan sivil. Siapa yang bangun jalan? Siapa yang bikin pesawat? Siapa yang bisa fasilitasi untuk umroh? Apa Anda mau jalan kaki dari Bandung ke Mekah? Siapa yang bisa sholat dengan nyaman? Kalau enggak ada yang bangun masjidnya. Kalau enggak ada yang bikin kendaraannya. Kalau enggak ada yang bikin aplikasinya. Siapa yang bisa belajar dengan baik? Maka Anda jangan merendahkan diri kalau belajar sains. Selain Anda berkurang tidak. Tergantung kembali kepada niat. Karena itulah indahnya dalam Islam yang diukur tu niatnya. Maka di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Hadis dari Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal amalu bin liat. Maka niatkan pelajaran sains Anda untuk mendukung kemudian ilmu syariat. Dalam saat yang bersamaan, belajarlah ilmu syariat yang pokok. Contoh. Ini saya sedang kembangkan sekarang. Saya diselesaikan tadi dengan Prof. Suharnul. Kami sekarang di Divisi Al-Quran. Kami punya bidang namanya ELC. At-Taisy Learning Center. Di antara turunan ELC itu. ELC itu menurunkan kurikulum Al-Quran untuk kehidupan. Di antara itu ada program untuk menghapal Al-Quran. Kita turunkan. Seperti apa Al-Quran dihapal menurut Al-Quran. Ternyata luar biasa. Bisa cuma 30 hari. Kita buka angkatan pertama. Ada yang hafal 24 hari, 25 hari. Hapal 30 juz. Bukan juz 30. Itu 24 hari, 25 hari, 30 hari. Sekarang setengah angkatan kedua. Nah sekarang ada proyek yang sangat indah. Kenapa Anda tidak bisa bikin paket begini? Misalnya untuk mahasiswa di sini. Atau umum. Ada orang yang tidak kuliah pun 30 hari bisa hafal Al-Quran. Kenapa Anda 4 tahun tidak punya target di sini untuk menghapal? Ternyata bisa dihapal 30 hari. Kenapa tidak Anda turunkan bagi dalam 4 tahun? Anda menghapal satu halaman saja per hari. Itu paling lambat 2 tahun. Satu halaman. Artinya kalau paling telat 4 tahun Anda. Sambil diwisuda. Diwisuda. Sebagai Anda insinyur. Saat bersamaan penghapal Al-Quran 30 juz. Anda butuh setengah halaman setiap hari. Satu halaman itu kan kalau Al-Baqarah ayat pertama sampai 5. Cuma 5 ayat. Satu halaman. 24 jam. Waktunya sangat panjang. Setengahnya itu cuma 2 ayat setengah. 3 ayat lah. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fi hudalil muttaqin. Al-lazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna assolatuhu lima rozaknahum yunfiqun. Sampai situ. Anda bagi. Kalau masih terasa panjang bagi. Ba'adah subuh satu ayat. Ba'adah duhur satu ayat. Ba'adah asal satu ayat. Maghrib di merajaah. Isya diulang dalam tahajud cuma 3 ayat. Sehari, tiap hari begitu. Empat tahun ketika anda wisuda. 37 juta nafas. Jangan pisahkan. Anda bisa menggali itu. Yang kedua turunkan ayat-ayat terkait dengan. Supaya semangat. Turunkan ayat-ayat terkait dengan bidang kuliah anda. Kami punya kelas profesi. Kelas dokter. Ya ada kelas dokter. Kelas pebisnis. Kelas ilmuwan. Ya kelas pembelajar. Kita turunkan. Dokter misalnya. Keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran. Ada dokter mata. Ayat-ayat mata aja. Jadi semangat. Dokter mata itu ketika mau ngobati mata. Tak turun pula ayat-ayat pembimbingannya. Saya pernah tanya begini. Dok. Bagaimana ciri mata yang sehat? Ya ustad kalau bisa melihat dengan jelas. Pandangan bagus. Gak ada bayangan. Gak punya alat bantu. Ya bagus. Saya bilang. Ya saya banyak menemukan begitu dok. Tapi ketuka keluar dari masjid. Matanya jelas. Jelas. Tapi dia gak bisa bedakan. Mana sendal dia. Mana sendal orang. Itu apa yang salah sebenarnya? Wah kalau itu bukan ilmu saya ustad. Itu yang dimaksudkan Al-Quran. Dokter fisik mengobati fisik. Maka roh itu punya Allah. Maka Allah memberikan keterangan tentang struktur anatomi roh kita. Seperti apa kemudian dalam hati membisikkan kepada mata untuk memandang. Maka turunlah ayat-ayat tentang mata. Kuran surah 24 misalnya. Ayat 30 untuk laki-laki. 31 untuk perempuan. Nanti ada bagaimana cara memandang. Bagaimana mengatasi persoalan pandangan. Turunkan. Anda di bidang apa sih sainsnya? Fisika kah? Kimiakah? Matematika atau yang lain. Turunkan ayat-ayatnya supaya belajar dengan baik. Di kimia turunkan ayat kimia. Berbahagialah anda. Pertama kali yang menemukan bidang kimia itu. Orang Islam namanya Jabir bin Ahyan. Kapan menemukan itu? Saat menganalisis Al-Quran. Baca surah ke-57. Al-Hadid. Ayat 25 sampai 26. Begitu masuk ke ayat 25 ke-26. Ditemukan di situ. Wa'anzal lalhadidah. Maka kami turunkan besi. Besi. Dilihat besi turun dari langit. Main ke museum itu. Geologi yang ada di Bandung. Saya pernah ke situ. Ada satu meteor kan bahannya besi itu. Dianalisis oleh beliau. Dibawa partikel besi ke rumahnya. Masuk ke lab sederhananya. Dianalisis oleh beliau. Dikaji. Dikeluarkan sedikit. Sampai muncul turunannya. Disebutkan kemudian dengan turunan-turunannya atomnya. Sampai dikembangkan. Kekinian sekarang jadi simbol. Besi itu kan di kimia Fe kalau nggak salah. F besar, E kecil. Ferrum. Ya kan? Nomor atomnya berapa? 26. 26 kan? Dan setiap atom kan punya isotop. Untuk menjaga stabilitas atom. Bukankah isotop untuk atom besi ferrum itu? 55 ada 4 kan? 55, 56, 57, 58 kan? Dan yang paling stabil isotopnya 57. Ya kan? Surah 57 Al-Hadid besi. Ayat 25 sampai 26. Nomor atom 26. Dan isotopnya nomor 57. Saya belajar, saya belajar kimia. Saya belajar kimia, saya belajar fisika. Saya kalau waktu-waktu senggang nggak cerama, saya ke toko buku. Saya beli buku-buku. Fisika, kimia, matematika. Saya latihan sendiri. Saya belajar. Kalau ada anak-anak kuliahan, kamu kuliah mana? Juri sana mana? Fisika. Kamu bawa semua pelajaran fisika kamu sekarang sini. Ajarkan saya, saya ajarkan kamu apa yang kamu inginkan. Kita sama-sama belajar. Dengan seperti itu, waktu kita terisi semuanya enak, belajar, nyaman. Nah, jadi kalau Anda keluarkan itu, Anda pun akan semangat, termotivasi. Dan berbahagialah, teman-teman sekalian. Ketika hasil kuliah Anda memberikan Anda gelar, kemudian Anda beramal diniatkan sebagai ibadah, maka semua yang menggunakan fasilitas Anda, Anda mendapatkan bagian pahalanya. Anda kuliah di sini, misal jurusan teknis sipil, selesai. Tiba-tiba Anda bangun jalan. Jalan itu dilewati oleh orang sholat. Setiap orang yang lewat jalan situ, Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikitpun. Hadisnya sahih. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun. Tuh ya, maaf. Yang bikin pipa wudhu, tempat wudhu. Kan itu butuh ilmu dunia. Tapi kalau diniatkan benar, bukan cuma sekedar dunia tuh. Kalau cuma jualan pipa yang nggak beriman pun bisa. Tapi Anda bikin itu, kena niatkan. Ilmunya dipakai, tadi itu, teman-teman. Setiap hari tambah ilmu, praktekkan ilmunya. Begitu dipraktekkan, niatkan ibadah. Dunianya dapat. Dapat dunia, penghasilan dapat. Dan setiap orang wudhu, Anda dapat pahalanya. Asyallah. Berapa hak paten Pak Habibie didapatkan? Dari sayap pesawat terbang itu, sampai dikenal dengan Mr. Craig. Saya berapa hari lalu di kediaman beliau, memberikan tausia. Sampaikan beberapa hal. Dan itu tidak mudah. Dan beliau tuh, Masya Allah, taat juga. Rajin sholat malamnya. Baca Qur'annya. Itu saya sempat di Abu Dhabi. Yang itu, Profesor Habibie. Dia hari itu ada juga di situ. Kan di antara teman dekatnya, Syekh Zaid. Yang meninggal pada saat itu. Sudah meninggal. Itu, Masya Allah, beliau itu penyambung sholatul rahim yang sangat baik. Itu masih saat datang di situ, masih ingin datang zarah ke kuburan kawannya itu. Sampai di situ berpikir selama satu jam. Gak mau diganggu. Bagaimana menyeimbangkan itu? Rajin baca Qur'annya. Silatul rahimnya. Sholat malamnya. Mulai kemudian diimbangi. Itu ada keseimbangan di situ. Dan yang saya ingin katakan, ketika Anda punya karir yang banyak, berapa pahala yang banyak bisa Anda dapatkan? Dan ilmu ini penting. Ayo teman-teman belajar fisika yang bagus. Matematika yang baik. Jadi orang pintar. Yang sepintar pintarnya. Sehingga nanti teori dalam agama bisa dikonversi dalam hitungan-hitungan atau aktualisasi kehidupan kita. Sekarang, maaf ya. Air yang tidak kena najis, dianggap tidak kena najis, dua kula. Dua kula itu berapa volumenya? Kalau Anda gak belajar fisika, bagaimana bisa dikonversi? Jama kosor bisa berlaku. Ususnya kosor, itu bila jaraknya tiga farsa. Tiga farsa itu berapa kilo? Sekarang muncul 80 kilometer. 82 kilometer. Oke, 82 kilometer. Kan kalau ditarik ke fisika, itu kan jarak. Ya, simbolnya S. Ya kan? Ya, rumusannya S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Itu kecepatan berubah, jarak itu bisa ditempu dengan... Jarak tidak berubah. Tapi jika kecepatannya semakin cepat, waktunya akan semakin mengecil. Jika waktu semakin mengecil, maka seakan-akan jaraknya menjadi singkat. Hukum Jama kosor bisa berubah. Ya, bukankah rumus mencari T, S dibagi dengan V? Hukum mencari V, S dibagi dengan T? Sekarang saya mau pergi ke Semarang. Dari Bandung ke Semarang, dengan misalnya dari kota Bandung, maaf ya, dari Bandung ke Semarang, dengan dari kota Bandung ke Sumedang. Jauh mana? Semarang kan? Tapi saya mau tempuh dari Bandung, dengan pesawat ke Semarang. Fokus? Dari sini ke Sumedang pakai becah. Suasana macet. Secara jarak, memang jauh ke Semarang, tapi kan kecepatan pesawat berapa? Ya, 800 km per hour. MPH. Ya kan? Anda bayangkan, dengan kecepatan tinggi itu, berangkatnya jam 11, datang jam 12 kurang, buhur pun belum. Apa yang mau dijama, apa yang mau dikosor? Tapi dari sini ke Semedang, oh, berjuang. Kena macet, lewati gunung, lewati lembah. Dia kan, wah. Udah. Berangkat dari sini asar, sampai sana isya. Maka berlaku hukum, makanya ilat berubah, dari masa fajarak, menjadi masyarak. Kadar kesulitannya. Itu. Apa yang bisa memberikan gambar itu? Fisika. Itu kan? Sekarang Anda mau berangkat haji, gelombang kedua, langsung ke Mekah, di mana Mekahnya? Oke, Ustaz, di pesawat. Baik, di pesawat. Mulai kenakan itunya. Ketika Anda mau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, labaika Allahumma hajan, baru bis, pesawat lewat. Bagaimana hukumnya? Siapa yang bisa memberikan gambaran di situ, kalau nggak dipadukan, antara ilmu sains, dengan ilmu agama? Maka belajar, silahkan yang baik. Belajar juga agamanya, turunkan supaya semangat.